Terima kasih. Kerjasama antara Partai Nasdem, IKS, dan Demokrat memang sudah dilakukan. Tetapi ketika ada masukan itu, ia menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan kepada publik. Sehingga tentu saja dialog-dialog meskipun ada perbedaan posisi politik itu suatu hal yang sangat penting. Karena politik ini harus membuka ruang dialog. Dari aspek eksternal lingkungan strategis kita, kita melihat bahwa antara Iran dan Arab Saudi oleh campur tanah Tiongkok itu bisa bertemu sebagai dua negara yang selama ini bertiga ternyata juga bisa melakukan perhubungan. Karena itu dengan melihat harang dari Keputua Umum, harang dari Presiden Jokowi tentang pentingnya loncatan kemajuan bagi masa depan serta bagaimana kepemimpinan yang akan datang itu juga punya nyali, punya keberanian dan itu ada di dalam diri Pak Hancar Panowo. Maka aspek-aspek geopolitik ini juga mendapat perhatian di dalam prakenas ketiga partai. Prinsipnya, di dalam membangun kerjasama kami menghormati kedaulatan setiap partai politik. Tetapi upaya untuk merajut suatu kebersamaan ini terus dilakukan. Baik itu juga dengan Dulkarn, kemudian dengan PKB, dengan Partai Amanat Nasional, dan juga terakhir dengan Perindu, itu juga kami lakukan terus menerus secara indahis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!